Pernah ada cerita bareng gak di kampus? Mas ya Los? Pernah! Bang Alsiat lewatin lah tuh rumput-rumput yang konotasinya Kibapannya tuh masih nanem Kalo punya mata dipake, udah jelas jelas tulisannya Dilarang meninjak rumput Ini kampus juga kalo gak ada gue gak jadi, dia bilang gitu Mane angkatan berapa emang? 2017, manajemen, kenapa? Sia goblok digituin Gue ditarik sama temen gue, Los, ayo tau Mane jagoan di Jakarta Misalnya apa gitu-gitu lah, tapi Mane salah orang Dia melihara macan dua Dengan berkedok kolet ya bang Udah gak fokus dia Kalo gue Waspake comeback Tidak ada video ini Sebasis Sebasis Edit dong Udah dibayar juga Oke guys kita ada video kali ini Suai dong Suai aja dong Suai request kalian Dari tahun lalu udah bany... Udah banyak banget yang request Gue untuk collab sama abang-abangan 4 gue nih Jangan banyak Asyid Ahmad Jadi Bang Asyid itu adalah Cutting di fakultas gue Di Fakultas Ekonomi Business 4 ya FAB 4 Tadi gue udah collab di videonya Bang Asyid Yang belum nonton Nonton nih Ya Ditoal doang Ditoal doang Kita akan ke elemen gue Makan-makan Pedes-pedes Soalnya Space Company Ghost Paper Game gue Ini yang bikin channel gue meledak Pertama kali Oh iya Ini pertama kali channel gue gak diapa-apain Tiba-tiba 2 juta gitu Karena kalau gitu Gara-gara ini Iya gara-gara ini Ada yang makan ini Keselek Jadi makanya dikunyah Jangan ditelan ya Tapi karena Kemarin ada-ada kasus Saya tidak mau ikutan Jadi saya ini aja Karena gak pedes di perut Dan ini Kalau pedesnya udah hilang Bisa dibuang Kayak permen karet biasa Dan ini Bang Asyid Gue kasihnya seperempat Beginner gue Beginner Karena hari ini kita akan make Karena kita hari ini Akan melakukan Extreme Q&A Yeay Jadi ini ada beberapa list pertanyaan Setiap orang dapat kesempatan 5 kali Kalau tidak mau jawab Harus makan Iya Simple Iya Kita akan mulai Kita sweet dulu coba Sweet jepang Jepang Tuh dua tiga Gue menang Gue duluan berarti ya Duluan Oke lu ambilin buat gue deh Coba silahkan bacain Ini pokoknya kalau pertanyaan nyeleneh Salah ini produser gue Pilih jadi youtuber Atau ngurus hewan Salah Kebalik Kebalik Berapa hormon termahal Yang pernah lu terima Dan dari project apa Maaf bapak pajak Oke next Ini kayaknya anda harus makan sih Enggak Ini wajib makan sih Siapa youtuber Atau artis Atau tamu Yang pernah ngajak collab Tapi anda tolak Aduh Gening makan deh Yakin gak ada Ada Cuman gue ngomong-ngomong kasian Oh kasian Gak enak Karena apa kalau boleh tau Menjaga kehormatan Mereka ditolak Jadi kayak Oh ini youtuber pernah ditolak sama al-syat Udah lama ya gue gak makan pedas Gimana rasanya Tau gue permain kartu itu manis ya Ini emang melanggar kodat Ada manis ya padahal kan Ada di sini Masih aman guys Aman Jadi alasan ditolaknya karena Gue gak set konten sama dia Gak set konten terus juga Konten dia Gue gak suka Bukan suka sih gak cocok Karena kita namanya youtuber Influencer tuh punya branding masing-masing Dan kita biasanya suka ngejaga ya Dia itu biasa guys Silahkan ambilin lagi Ini ya Eh ini punya gue ya Udah udah silahkan Aduh gue iniin deh Gak pasian Iya baru lu satu loh Nah ini seru nih Hewan apa Yang ada dirumah ini Yang ditawar dengan harga paling tinggi Dan berapa penawaran Yang pasti banyak yang namu tuh Iya Selen Selen tuh mau diadapusnya Satu Bumetang Indonesia Karena kan Harimau gue udah punya nama icon dikitu Jadi mereka pengen ada icon di Bumetangnya Askotnya lah Selen pernah ditawar 2,5 2,5 M Kenapa lu gak lepas bang Gak mau Karena gue sayang sama dia Padahal untuk Gak worth it lah Tapi gak worth it lah Bagi gue Untuk lepas Selen Demi uang segitu gak mau Jadi menurut lo Lebih baik Nilai sentimentalnya Dibanding uang ya Uang tuh gak berarti apa Berarti gak bisa dibayar Pakai uang soalnya Laginya sayangnya guys Iya Luar biasa Respect Respect Silahkan Ruko lu kan project collab sama Arofi Rukonya Ruangan mana yang paling suka Dan gak suka sama hasilnya Paling suka tuh gue kamar Karena itu project pertama Dan Arofinya tuh fokus Buat kalian yang belum pernah nonton Bisa nonton video tour Ruko gue Terus Yang paling gue gak suka tuh Dapur Karena banyak yang gak rapi Gitu aja sih sebenernya Oh itu sama Arofi Tapi bagus sih dia Maksudnya Dia sekarang karirnya udah Uh gila jauh banget Buat Bang Alciat Hah Hah Sang Tolongin papa lain Tidak mau pa Ini lucu nih Di antara keeper yang ada Pak Alo Pak Yayat Dan lain-lain Siapa yang ingin Bang Alciat kadoin Deodoran Mohon up ya Kalian harus berkembang untuk bosnya Biar gue gak makan cabai Pak Alo Oh Pak Alo Kenapa Pak Alo Itu bau apa Pak Alo Pokoknya harus kasih Deodoran Mantap Oke lanjut Apa pemberian Atau hadiah dari pasangan Yang lo gak suka Apa ya Gak ada sih suka semua Gak ada suka semua Oke pemberian lu mana Gak ada Gak ada Udah lanjut Cepet aja dah Ah ini dia Bang Alciat kan satu alma mater sama Selos Pernah ada cerita bareng gak di kampus Mas Selos Pernah Eh ini disclaimer ya Jadi tuh dulu kita beran Adik tingkat dan kakak tingkat Kita beda berapa angkatan Gue udah 2013 Gue udah 2017 Jadi kita beda angkat Empat tingkat Empat tingkat Jadi Waktu itu Bang Alciat udah mau lulus Iya Kita ada cerita Ada cerita Tapi ini masa lalu ya Masa lalu ya Sebelum kita sampai Sampai akhirnya kita bisa collab Sampai akhirnya sekarang Bisa di Satu frame yang sama Bisa di Bisa di apa ya Tau lu gak bisa mikir Hahaha Ini paling seperempat loh guys Ini dendam Dengan berkedop Kolaborasi Hahaha Kalo gue masukin karena selen Yang lalu gue dikasih Pedas Pedas guys ini Dendam berkedop Kolaborasi emang Jadi Pengabis 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 Pengantar bisnis Nah sedangkan Kampus gue ada dua tempat Tintanggol sama D.U Singkat cerita Gue dari Tintanggol itu Habis uas Habis cepet-cepet Kedepatnya ukur Itu jaraknya sejaman Jauh lah 40 kg-an Ini cerita jujur aja ya Jujur Memang apa adanya Pokoknya Apapun yang lu sebel Boleh kasih tau deh Biar lepas semua Kita gak pernah Satu frame bahas ini Atau Maksudnya Depan-depanan bahas ini Gak pernah Gak pernah Soalnya belum ketemu lagi Akhirnya dari kampus Dari kelas gue Tintanggol itu Gue mau ke DPTUUR Cepet-cepet tuh Gue sambil main HP Sambil ngecek jadwal Kelasnya dimana DPTUUR Buru-buru Jika cerita Gue nginjek rumput guys Untuk motong jalan Dan gue itu gak nge Itu adalah rumput Soalnya kan gini Lait HP Dan rumputnya masih kering gitu Sama dia Sama temen-temennya Bantuin ngomong Kalau gue cerita jelek emang Enggak Jadi ada yang kering Ada yang baru ditanem Jadi itu ada bapak-bapak lagi ditanem juga Intinya memang Gimana Tapi kita akuin lah Kita dulu emang Ya anak kuliahan lah Ya anak kuliahan lah Gitu lah Emang lagi begir-begirnya gitu Gila kata Masih Angkuh-angkuhan lah Nah singkat cerita Bang Asiat Lewatin lah tuh rumput-rumput Yang konotasinya Gue sih ngeliatnya ya Si bapaknya tuh masih nanem Cuman mungkin Bang Asiat tuh Nginjeknya yang Yang kering Nah gue Dengan Aduh gimana ya Ini emang Tindakan kita gak yang pantas sih Jadi Gue teriak lah Dari parkiran motor waktu itu Konotasinya gue bertiga sama temen gue Gue panggil Waw Lu gak bisa baca Nah jadi tuh Emang ada rafialet toy gitu Yang dilewatin bang Asiat Bener kan? Iya bener Ada tulisannya dilarang menginjak rumput Kalo punya mata dipake Udah jelas-jelas tulisannya dilarang menginjak rumput Nah gitu Gue teriak Ini bang Asiat Saita Gitu kan Nyamper Terus akhirnya ketemulah Di tengah Naon Emang Kenapa? Ini rumput maneh katanya Gitu Itu gue masih inget banget Ini rumput maneh Ini kampus juga kalo gak Eh ini gapapa kan Tapi gapapa ceritanya Ini kampus juga kalo gak ada gue gak jadi Dia bilang gitu Ini 70% bapak gue yang bikin Gue sih gak tau Nah terus Dulu ya Pemikiran gue nih masih muda Bang Asiat tuh lagi berantakan banget Gak keliatan kayak orang kaya gitu Hahaha Emang udah si kuliah guys Emang iya bener Jadi dia pake polo putih Terus kayak berantakan Gatau 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 belepotan Indomie apa Kecap Gatau ya gue Jadi gue gak nyangka dia orang kaya kan Hahaha Ditungguin supirnya Terus gue pikir Temen gue dari jauh ada yang bilang Tuh orang kaya los Orang kaya los Bodo amat Terus kita Gelut-gelut-gelut Terus adalah satu temen gue Gak fisik bukbek ya Gak bukbek Ngomong Terus Ada sekali Bang Asiat Nih ada fotonya nih Nah dulu gue gondrong Ini Pertama Bang Asiat tanya Mane angkatan berapa emang? 2017 Management Kenapa? Sia goblok Sia goblok Digituin Rambut gue Dijambak Sia goblok Goblok Aing 2013 Aku tansi goblok Gitu Mane ketemu Aing di DU Gitu Aing tungguin Mane di DU Gitu So kalo mau berantem ke depan bro Gue bilang Gue mau Gue mau Gue mau Gue mau Gue mau Ngaju Cek cok 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 Terus ada juga temen gue Yang Bapaknya pejabat Terus dia bilang Om gue juga orang rektorat Wah gitu Debat Ngadu Ngadu power Ngadu power Ngadu power Ngadu power Karena dulu kita belum ada yang bisa dibanggakan Gue masih mabak Bangasih juga masih kuliah Gitu Gitu Akhirnya Kita dipisahin lah di Posatpam ya Akhirnya kita di Posatpam Disuruh di lerai sama Satpam Pokoknya sama Satpam Bapak boleh pulang kalo ga maafan dulu Ya gitu Gitu lah Tapi Pada Habis itu kita ga pernah ketemu lagi Ketemu lagi Di kawinan Bang Atnya juga Nge Gak nge Gue ga tau seles itu yang dulu Anak kampus Karena sekarang botak Nah Lucunya Kan gue ngeliat berantakan Abis itu Sorry ya Gue bukan main heart Cuman maksudnya Orang bilang orang kaya Orang kaya Waktu itu dia jemputnya Senia Gue bilang orang kaya apaan Avanza Oh Avanza ya Avanza Pake Avanza Nah Kelanjutan ceritanya adalah Pulang gue di forumin dong Sama angkatan gue Bener-bener semua cowonya tuh berarti Ada lah 20-30 orang lah Yang memang orang Bandung Kan Abang ini kan Semana lima kan Semana lima kan Semana tiga dua dua Oh anak Tapi ini ya Seberangan kan Geketan ya Terus tiba-tiba diceritain lah Ini cerita Alsyad Gue belum pernah denger lo ceritain sih Ini The legend of Alsyad Ahmad Di Semandua Jadi gue di lingkaran itu Gue ditarik sama temen gue Los Ain tau mane jagoan di Jakarta Misalnya apa gitu-gitu lah Karena Dulu kan Tapi mane salah orang Dia bilang Lu salah orang Lu mau tau gak Dia melihara macan dua Gitu kan Terus gue bilang HAH Macan Belihara macan dimana Nintendo DS Gue bilang Gue juga aneh coi Lu tunjukin lah Videonya di Bandung Sudah bilang Oh iya bener Abis itu Ada lagi cerita Gue bilang Lu tau gak Dia seberapa kaya Lu liat tuh motornya Terus abis itu yang kedua Diceritain Dulu Di Semandua Or Anak Apa namanya Anak kelas satu itu Gak boleh Gak boleh ke kantin Alsyad fucking Ahmad Dia bilang Bikin kantin di sekolahnya Supaya dia bisa Gila Supaya kelas tiga kelas duanya Gak boleh ke kantin gue Gue balikin Ngerti gak Hahahaha Ya kan Dia cerita memang banyak sih Tapi itu Itu lah Terus gue bilang Ah gue gak percaya Gue bilang Kalo emang gue ribut Ribut aja lah kan Gak ada urusannya sama bapaknya Gue bilang gitu kan Hahahaha Lanjut lagi ceritanya Jadi temen gue tuh Bener-bener semuanya Tau Alsyad Ahmad lah Jadi memang Kalo di Bandung bilangnya apa ya Sebagai 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 Kalo orang Bandung bahasanya sebagai Nah Bang Alsyad ini Pas lagi Apa namanya sih Kalo di Bandung tuh Bazar ya Bazar Bazar Ini gak tau ya bener apa gak Di Bazar Orang kan gitu jadi kayak Kalo di Jakarta tuh pensi lah Iya Ini Bazar Jadi pas lagi Bazar Supaya Bazarnya rame Bang Alsyad Lu Ngapain bang? Oh ntar dulu Gimana? Bang Alsyad Bang Alsyad Jadi pas lagi Bazar Lu kelas berapa itu? Kelas 3 gue Kelas 3 Lu ngapain? Ketua Bazar Yang mana dulu banyak nih Yang lu tau yang mana? Yang gak tau Yang gue tau Bang Alsyad nurunin helikopter Gak Itu boong? Gak boong Kalo banyak gue sih emang diperlebai Tapi gue gak pernah helikopter Tapi kalo misalkan Ngebarin flyer pake pesawat Cessna Pake flyer Diterbangin dari pesawat Hari Minggu kan Cessna tuh Dago Gue lepasin dari situ Oh kalo Cessna bisa terbang rendah gitu soalnya? Oh iya Bisa terbang rendah Bisa terbangin flyer Tapi gak ngerendah banget Yang penting keliatan Orang apaan tuh? Pas orang kepo kan Diambil Oh flyer Bazar SMA 2 gitu Nah itu iya AHHHHH Engga 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 Udah kaya Sudara Raffi Ahmad Masih mau mengalif Guam-guam AdSense Youtube Yang kaya Makin kaya Yang miskin nontonin dia Kasih makan hari Mau Yah Gue alhamdulillah sih profit Karena banyak sponsor Dari temen Temen relasi Engga Engga Profitnya untuk prom night Angkatan gua Mantap Apalagi Tusan Agus Tusan Oh iya Depan Agus Tusan yaudah aja ya guys Ya jadi itu singkat cerita The legend of Alsyat Ahmad Ini pasti masuk tiktok sih nih Ini pasti ada yang repost di tiktok Intinya Alsyat Ahmad pernah Nerbangin flyer Pakin pesawat Cessna Di CFD Bandung Gila Gak relate Oke next Next Gue ya Kalo bisa disuruh pilih Kejar passion project lu di bidang Lifestyle bazar Passion Atau jadi youtuber Cerita lagi Jadi dulu di Bandung sebelum Pandemi Gue tuh pernah mau bikin Acara nih di seberang Rumahnya Bang Alsyat Eh tapi emang tau rumah lu kan Tau Rumahnya kayak monument Di seberang bumi sangguri yang Cuman pandemi jadi gak Gak jadi ada Tapi kalo misalkan disuruh Milih Passion project Gue bikin laser bazar Atau jadi youtube Ber Hmm Gue makan aja deh Karena kalo mau Maunya jalan dua-duanya gitu Gak susah ya Atau-atunya Oke lanjut Di situasi Jinura lagi sakit Terus cara PMS Mana yang Alsyat kasih perhatian lebih Saya sudah tau jawabannya Hahahaha 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 Don't comment lah ini Ma ya Gak bisa Dua-duanya Jinura Dua-duanya Hahahaha Gak belum-belum Lanjut 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 Abis ini yang setengah dong Ya boleh Diantara ojo Bocil Tukang warkop Dan orang random lainnya Yang pernah lu ajak challenge Ada gak yang bikin lu males pas syuting Dan itu video apa Hahahaha 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 Sebutin dong Yang lain Semuanya baik Hahahaha 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 Tiga pertanyaan Kak Terakhir kali ya Apa lu mau nyobain Karolin yang nari per? Tiga pertanyaan terakhir deh Kita dua-duanya kalau nari per deh Sikat dah Satu buah Ada-ada Ah Ini karena kena angin Bandung Gak se Ini di studio ya guys Kalo di studio Peringatnya tuh Wah Lebih di Hmm Sama Bang Assyat kan pasti udah berkunjung ke beberapa kebun menatang di Indonesia Nah Silahkan makan anda ya Coba Urutkan Dari yang paling bagus Sampai yang paling buruk Hahahaha 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 Belum berasa Belum berasa Belum berasa Masih-masih dulu Masih angin-angin surga dulu nih bohong nih Terima kasih Ah Ya Tan Kok ini dulu daripada sih Hahahaha Aduh gak konsen gue Tapi gue gak kerengetan Ya sih Karena Adam di situ Bener 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 Ya udah lanjut ya Eh lubang Hahahaha Chalos kan punya fanbase yang namanya Brobreeze Sebagai sosok yang diikuti oleh banyak orang yang lo paling suka dan gak mau diperlakon itu seperti apa? Masa? Gak suka Gak suka apa sama gak mau diperlakon seperti apa Tris dari fans ke lo atau kontrolnya ya Gue sih sekarang nih lagi edukasi Ini kan ketika kita lagi syuting konten ini Ketika kita lagi syuting konten ini lagi maraknya banget money related konten Tapi yang giveaway gitu Buat narik followers, narik viewers Walaupun lu gak ya Gue pernah Giveaway Cuman karena itu jadi komen gue malah pada minta-minta Nah itu permasalahannya Jadi gue tuh salah satu penggiat money related konten juga Cuman gue bikin sesuatu yang selalu ada narasinya gitu Maksudnya orang kalo mau dapet duit ya harus usaha dulu Maksudnya tentang ngelakuin challenge gue dan lain-lain Permasalahannya adalah sekarang nih banyak Mungkin kalo viewers lama gak? Kalo viewers yang baru-baru tuh pasti yang kayak Bang iphone boleh tuh Atau kayak bang ini bang Nah gitu lah Yang pokoknya minta transfer-minta transfer Atau kayak nge-challenge gue tapi minta transfer gitu Itu tuh bikin gue jengah Karena menurut gue gak mendidik gitu Ya Bikin orang tuh jadi maunya ngemis-ngemis Ya sejuk Itu doang sih sebenernya sisanya I love you bro Bryce Pokoknya menurut gue Ini fanbase terbaik lah Terima kasih Lu gak nyamain gue gak? Punya namanya loh? Team Alshad Oh Team Alshad ya gimana sih Lanjut Lanjut Nah sudah keleng ke kepala deh guys Mantap Nah lu udah pernah kasih tau belum ya Pengeluaran terbesar untuk binatang itu buat apa dan berapa? Apa? Tapi ini pedas sebenernya gak ya? Udah pedas Tapi gak ke perut kan? Enggak Ke kepala Iya ke kepala Pengeluaran terbesar untuk binatang itu buat apa dan berapa? Untung harimau lah Harimau sebelum bisa perekor bisa 14-20 juta Luruh makan sama rata doang 40 juta Belum keeper 14-20 14-20 satu ekor ya 14-20 apa ya? 14 kalo di pasar lagi murah Kalo 20 kalo lagi pada mahal gitu Iya Atau gak lagi ada tambahan vitamin Tambahan obat Ini nama bang? Pilak Vitamin kan Itu regular Harus dikasih secara rutin Juga iya Takutnya pilak Kalian gue tanya Abis ini last abis itu last ya? Ya ini last ya Kita harus cari yang gak bisa dijawab Siapa youtuber? Artis? Atau tamu yang pernah collab? Tapi sebenernya lu itu malas Karena Reaper lagi Mali banget lu lagi Cara balik ya Atau Sekali lah Botok terkuat di bumi Botok terkuat di bumi Iya Semua youtuber Kalah lah pokoknya Semua Bukan Semua influencer itu baik Yang di kamera itu Persis sama orangnya Gak ada yang beda Bener kan? Bener sekali Pokoknya kita hidup gak pencitraan kan? Enggak Semuanya baik Baik banget Pokoknya apa yang kalian liat di kamera Di belakang masih gitu juga Baik banget sampe gue udah tinggal postingnya Oh itu ada juga yang kayak gitu ya Kurang ajar ya Macan-macan lu Kolep-kolep 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 Yang bayar makannya lu Gak apa-apa Itu baik Itu baik Ini siapa? Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak Satu guys Botok terkuat di bumi Pertanyaan terakhir Kalo bisa di jawab berdua Kita jawab berdua deh Bener ya? Gak penting sih tapi ini Ganti 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 Eh abis ya Gak Lu juga males jawabnya pasti Nah Ayo kita jawab Ayo kita jawab Gak berani aja Masuk celana Mulai keretnya udah Udah abis Bisa kan? Sama-sama merah binatang Gue merah kucing botak Nojo Asuh ini peris banget anjing Gue merah Hewan-hewan ada 30 ekor Nah Sebutkan Nama Komunitas Eh Gak setuju deh Jangan setuju Hewan Apa yang paling ribet? Demi pertemanan yang selalu terjalin Silaturami yang tidak akan pernah putus Semuanya baik ya Semuanya aman Gak ada yang ribet Gak ada Semuanya demi cinta binatang ya Iya Hidup Cat Lover Hidup Cat Lover Bird Lover Semuanya Pet Lover Animal Lover Semuanya baik pokoknya deh Hidup Dog Lover Semuanya pure untuk binatang Hah Gila asuh Pedis banget cok Ini gue harus makan lagi juga Cek gak gue Oh gak iya Penutup Kesedek Liur Tengit 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 Gak mau Kuat Oke Udah gak fokus dia Udah gak fokus Oke Oke Selesai Terima kasih bahasanya semua udah nonton Thank you guys for watching Don't forget to like, comment, and subscribe guys Tengit 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 lupa nonton video di Bank Asiat What's the next video? Waaaaa Tengit 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 Minum Cobain Cobain Tengit dulu sampe berasa Itu yang makan satu tuh Ini dua satu Ini dua satu Ini dua satu Anjir Dih Gak banyak sih Dikit Lihat guys Guanya gini loh Ini gak bisa pedas nih Gak bisa pedas Ini muka doang serem Coba Jangan ditulis Bosa nyuruh gak ya Semutan Masih kuat sih Masih aman 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 Bentar Bentar Jangan di skip dulu Jangan lupa itu di tonton video-video yang ada disitu ya Tolong di klik Karena yang pastinya gak kalah bagus Sama satu 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 Jangan lupa Apa los? Subscribe Masih Masih